Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bom swastiastu, namo budayu, salam kebajikan dan rahayu Perkenalkan saya Pak Yoko Biasa anak-anak manggil Pak Yoko Kepala MTSN 8 Tulung Agung Sekolah ini sebenarnya berdiri sudah lama Sejak tahun 1965 Waktu itu namanya pendidikan guru agama 5 tahun Kemudian tahun 70-an menjadi Madrasah Sanawiyah Keagamaan Nah baru 80, berubah lagi Dengan regulasinya pemerintah menjadi MTS Al-Hikmah Sekolah ini swasta dikelola oleh Yayasan Al-Hikmah di Desa Sumudadab ini Baru tahun 1997 Itu prosesnya dinegerikan Menjadi MTS Negeri Pucang Laban Nah dalam perkembangannya Sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah Dalam ini adalah Kementerian Agama Setahun 2011 Melawan klatur MTS N Pucang Laban Menjadi MTS Negeri 8 Tulung Agung Nah sejak itulah kita punya moto Berpacu dan terus maju Kita memiliki 37 guru Yang 70% sudah S2 Dan satu orang sekarang sedang menempuh program doktornya Untuk meningkatkan kapasitas gurunya Diperkuat dengan 13 pegawai Yang ikut meminit kemajuan Madrasah ini Saat ini kita mendidik 496 peserta didik Terdiri dari 219 putra dan 270 putri Secara geografis kita berada di perbatasan tulung agung dan pintar Sehingga siswa kita yang 40%nya Itu berasal dari wilayah kabupaten Lintar Sisi kita punya visi dan misi Madrasah Visi kita adalah Unggul dalam mutu Peduni lingkungan Prima dalam pelayanan Dan dijiwai dengan semangat gotong royong Program-program Madrasah Di sejak tahun 2021 Untuk yang kelas 7 dan itu Mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka Dilanjutkan 2022-203 ini Kelas 8 berarti kelas 7 dan kelas 8 Mengikuti kurikulum Merdeka Sementara yang kelas 9 Masih tetap menggunakan kurikulum 13 Atau KTSB-nya Nah, di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini Disambil pembelajaran kurikuler Ada program-program ekstra kurikuler Untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik Kita tidak kurang dari 15 jenis kegiatan ekstra kurikuler Yang bisa mengembangkan bakat Sesuai dengan minatnya peserta didik kita Setidaknya ada Pramuka Ada PMR Ada Pusim Ada Tilawatil Quran Kaligrafi Hadra Yang dari seni Seni-seni lokal Ada kerawitan Ada jaranan Ada seni tarik Seni ukir Dan berbagai macam olahraga Ada volleyball Ada takro Ada tenis meja Ada badminton Dan ini yang agak menjadi fokus kita Adalah sepatu roda Dan yang ini yang paling banyak memboyong juara adalah ekstra kita pencaksilat Ini luar biasa pencaksilat Sesuai dengan tujuh program prioritas kementerian agama Yang salah satunya adalah penguatan moderasi beragama Maka kami yang ada di madrasah ini Kemudian berpikir untuk mengembangkan proses pendidikan moderasi beragama Yang salah satu dari indikator moderasi beragama adalah Menciptakan generasi mendatang yang adaptif terhadap budaya lokal Nah di titik inilah kemudian kami Tim kami mengembangkan kegiatan-kegiatan madrasah Yang berorientasi pada pengembangan bakat dan minat pesadil yang berbasis Culture atau budaya lokal Kemudian muncul nomenklatur kaltrid sekun atau madrasah budaya Madrasah budaya adalah madrasah yang di dalam proses pendidikannya Berbasis pada dinilai oleh nilai-nilai kearifan lokal Sopan santunya, tata bahasanya, kemudian pergaulannya, cara pergaulannya sehari-hari Termasuk di dalamnya adalah kegiatan ekstra kurikuler yang berbasis budaya lokal Kita sudah beberapa tahun sebenarnya merintis madrasah budaya ini Nah melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya ini Banyak sekali pertasi yang diukir oleh anak-anak kita Dari bidang olahraga, seni pencak silat, luar biasa pertasinya Mulai dari tingkat lokal sampai dengan provinsi bahkan ke tingkat nasional Kita pernah mendapatkan viala atau medali emas untuk kejuaraan pencak silat sejawa Bali Ini rutin, tahun 2020 pernah, 2021 pernah, 2022 dan 2023 juga pernah Di tim porseni, tim porseni Kabupaten Tulungkago Pencak silat diperkuat dari atlet-atlet pencak silat dari MDSN 8 Tulungkago Seni tari juga sama, beberapa event, festival tari kita ikuti Dan ini yang membanggakan kita adalah untuk seni kerawitan, seni tari ini sudah layak jual Artinya laku di pasaran Ada undangan warga yang punya hajat misalnya Sudah mulai mengundang tim kita untuk tampil di Mengisi acara-acara hajatan di wilayah Bucang Laban dan sekitarnya Kami berharap bahwa program Cultural School mendapatkan respon positif dari pemerintah Maknanya apa? Sarana, prasarana yang belum kita miliki bisa dibantu maksimal oleh pemerintah Sehingga kita bisa fokus pembinaan-pembinaan terhadap penilaan dan bakat anak-anak kita Nah, karena selama ini sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti ini kita masih minim Tetapi dengan kerjasama yang kuat antara madrasah dengan masyarakat Kendara-kendara itu bisa kita atasi dengan baik Namun demikian kami tetap berharap bahwa program madrasah budaya Untuk memperkuat modulasi beragama ini Mendapatkan support yang besar dari pemerintah Dan dukungan yang kuat dari stakeholder pendidikan Terutama di Bucang Laban dan sekitarnya Demikian profil MTSN 80 Agung Terima kasih Berpacu dan terus maju Mandiri berprestasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih